Shalom, selamat datang di ibadah online AOG GMS Semarang. Kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Teman-teman, kami mau mengucapkan welcome home buat para AOGers yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Supaya kita tetap terhubung, jangan lupa ya follow dan juga subscribe YouTube dan Instagram kami dengan nama GMS Semarang. Teman-teman, yuk kita siapkan hati dan posisi ternyaman sebelum kita mulai ibadah. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan merespon setiap pesan Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih kalau kami masih boleh beribadah sampai hari ini. Tuhan berikan kami fokus, berikan hati seorang murid dan pikiran seorang murid. Biar kami juga belajar sesuatu pada hari ini. Kami serahkan ibadah pada hari ini hanya ke dalam tanganmu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Selamat beribadah. Ini tahun di mana roh kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan roh kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita. Dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough troposan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen. Cepat untuk mendengar. Lambat untuk berkata-kata. Cepat untuk taat. Lambat. Atau bahkan kalau bisa, jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan si bu musuh itu quality. Tapi Tuhan gak berhenti di situ. Tua berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya. Tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lepak. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya. Berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Sialomar Miofka. Kau masih siap buat memuji dan penyembah Tuhan hari ini ya, men. Sialomar Miofka. Tepat tangan di atas barang-barang. Sialomar Miofka. 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 Bersama kita bersama, ayo. Bersama kita bersama, ayo. Bersama kita bersama. 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 Jesus Ya, 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 ya Ya, 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 ya Oh, 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 oh Selamat menikmati 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 Setiap persembahan kami hanya ke dalam tanganmu ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dilayani oleh Pastor Bernard Samuel. Beliau adalah Gembala Regional Jawa Tengah dan DIY. Mari siapkan catatan dan selamat mendengarkan firman. Shalom Jumat AOG, dimarpun kalian berada. Pastor Bernard meyakini bahwa anugerah Tuhan menyertai dan menuntun kita. Sehingga kita bisa menang menghadapi situasi apapun juga. Manusia pada dasarnya tidak kebal dengan masalah, dengan problem yang setiap hari bahkan silih berganti menghampiri hidup kita. Termasuk juga kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen, Jumat AOG pasti menghadapi masalah, menghadapi konflik. Oleh karena itu hari ini Pastor Bernard akan menyampaikan firman Tuhan yang sangat penting untuk bagaimana kita menghadapi konflik itu di dalam kemenangan, bukan memenang sendiri. Tapi menang dengan caranya Tuhan menghadapi dengan bijaksana. Pastor Bernard beri judul adalah Forgive to Forget. Setiap kita pasti menghadapi konflik, entah di keluarga, kita sebagai anak dengan orang tua, kita dengan adik atau kakak kita, dengan teman kita, konflik entah soal apa, soal kebiasaan lah, soal ketidaksetujuan, soal kuota internet mungkin. Kita bisa konflik dengan seseorang, dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan setelah kita konflik, perhatikan kejadian berikutnya, timbul perasaan kecewa. Kita gak terima dengan seseorang, entah teman, sahabat, entah itu pemimpin, entah itu orang tua bahkan. Kita bisa kecewa, gak terima. Dan kalau dibiarkan begitu kekecewaan akan timbul yang namanya amarah, kita emosional, kita berapi-api menyala-nyala di dalam amarah kita. Dan berakhir kepada yang namanya kepahitan. Jadi rangkaian ini membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Dari konflik-konflik kecewa-kecewa marah, marah akhirnya menjadi pahit hati. Nah di dalam kepahitan inilah hati-hati karena banyak akibat dampak yang merugikan. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat yang kelima belas. Dikatakan demikian, jagalah supaya jangan ada seorangpun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dikatakan orang yang pahit adalah orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu apa sih? Kemampuan daripada Tuhan sebetulnya. Untuk kita mengatasi setiap situasi dan kondisi. Itulah kasih karunia Allah. Kasih karunia itu artinya pemberian, bukan kekuatan kita. Orang yang jauh dari kasih karunia Allah mudah sekali tumbuh yang namanya akar pahit. Dan akar pahit firman Tuhan katakan mengakibatkan dua hal. Yang pertama adalah menimbulkan kerusuhan, menimbulkan suasana yang gak enak, menimbulkan keos kekacauan. Dan bukan hanya berhenti sampai disitu, akhirnya mencemarkan orang-orang lain. Kalau kita bercerita mengenai hati yang pahit kepada seseorang, orang yang dulunya mungkin gak ada problem dengan masalah yang kita hadapi, atau dengan orang yang kita hadapi, tiba-tiba saja hatinya ikut menjadi pahit sama seperti kita. Oleh karena itu kepahitan sesuatu yang begitu mengerikan. Dia menimbulkan kerusuhan, kekacauan, bahkan mencemarkan kehidupan banyak orang. Nah sebenarnya ibaratkan kepahitan itu seperti dunia orang mati yang tidak pernah cukup, tidak pernah penuh. Dari ribuan tahun lalu, orang meninggal itu berjuta-juta orang, bermilyar-milyar mungkin. Tapi dunia orang mati tidak akan penuh. Sama seperti kepahitan. Kepahitan akan mengerus hati kita, akan mengerus kehidupan kita. Nah sebenarnya ibaratkan juga yang kedua, kepahitan seperti kita minum racun maut, tapi berharap orang lain yang menderita, orang lain yang mati, atau orang lain yang sengsara. Bagaimana mungkin kita yang minum racun itu yang membahayakan, dan berharap orang lain itu yang menderita. Itulah yang namanya kepahitan. Bahkan Pastor Bennett baca artikel mengenai medis kesehatan, ternyata orang yang pahit, stres, atau kecewa, atau perasaan-perasaan negatif yang dibiarkan ada di dalam hatinya, memicu di dalam tubuh kita muncul yang namanya hormon kortisol. Dan kortisol itu menyebabkan area tubuh tertentu timbul peradangan, dan peradangan itu memungkinkan berujung kepada sakit yang mengerikan, namanya kanker. Memang gak semua kanker karena kepahitan, begitu ya. Kalau kita ketemu dengan keluarga kita atau teman kita sakit kanker, oh kamu pasti kepahitan, belum tentu. Tapi salah satu pemicu atau triggernya adalah ketika seseorang pahit hatinya. Perhatikan bahkan tubuh kita pun bereaksi secara negatif dengan yang namanya kepahitan. Lalu kalau begitu bagaimana cara kita mengatasi yang namanya kepahitan. Bagaimana kita bisa mengampuni untuk melupakan, bukan melupakan tiba-tiba hilang ingatan. Kita masih ingat peristiwanya, tapi gak lagi menyakitkan hidup kita. Ada dua prinsip penting yang harus kita perhatikan sebagai generasi muda. Yang pertama adalah, kelola marah. Efesos pasal 4 ayat 26-27 dikatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus dengan kata-kata begini, apabila kamu menjadi marah. Masih ingat tadi rentetan atau runtunan peristiwanya, kita konflik kecewa lalu kita marah. Apabila kamu menjadi marah. Jadi ternyata konflik, perbedaan pendapat, lalu kecewa marah itu hal yang wajar sebagai manusia. Tapi yang gak wajar adalah bagaimana kita meresponinya. Kalau kita meresponinya dengan negatif itu gak wajar namanya. Tapi kalau kita meresponinya dengan bijaksana sesuai dengan firman Tuhan, maka kita mampu menghandlenya dengan baik. Ada dua resiko atau dua respon orang ketika menghadapi namanya marah. Yang pertama responnya adalah diluapkan secara emosional. Jadi orang marah sama kita, kita balik marah secara menyala-nyala. Nah itu salah. Orang yang seperti itu biasanya timbul masalah-masalah berikutnya. Mungkin pertama kali masalah cuma satu. Karena beda pendapat sedikit lah. Mungkin karena peristiwa yang sederhana. Tapi karena kita emosional. Diluapkan marah. Oh kamu ya lalu keluar kata-kata kotor, kata-kata menjelek-jelekan. Keluar kata-kata kasar. Justru menimbulkan hal-hal yang semakin besar. Itu adalah respon yang salah ketika kita marah. Respon yang kedua yang tidak salahnya, yang tidak kalah salahnya adalah kita memendam amarah itu. Kita pokoknya diem aja. Kita gak bercerita perasaan kita, tapi pokoknya kita pendam di dalam hati. Itu pun juga berbahaya. Kita pendam, 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 pendam. Lama-lama kekuatan kita akan terbatas. Kita meledak. Karena amarah kita tekan terus. Lalu satu peristiwa kita meledak sejadi-jadinya. Pasal berjumpa dengan kasus yang kedua ini. Ada orang yang seolah-olah mengalah, terus selalu mengalah. Orang yang mungkin ketika berjumpa dengan seseorang, orang lain lebih dominan, lebih mudah untuk mengekspresikan marahnya. Lalu lawannya ini diem aja. Pasal berjumpa ini bagus sekali ya merespon. Tapi ternyata satu saat dia meledak dengan emosional, dengan begitu marah. Dan tiba-tiba menjadi seolah-olah pribadi yang Pasal Berjumpa tidak pernah kenal. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan komunitas, menyalahkan keluarga. Dua respon itu salah. Kita balas marah dengan emosional salah. Kita pendam juga, itu juga salah. Lalu bagaimana caranya? Kita perlu yang namanya mengelola marah itu. Dan Paulus menulis surat kepada jemaat di Ephesus, Paulus mengajarkan. Ini prinsipnya, kelola marah. Apabila kamu menjadi marah, jadi boleh marah. Tetapi yang pertama prinsipnya, bukan untuk meluapkan emosi, lalu secara emosional menyala-nyala sehingga kita semprot orang itu, sehingga timbul perabam yang lain. Prinsip yang kedua, di dalam Alkitab kita berkata, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Bisa marah, marah yang wajar, tapi jangan berbuat dosa. Maksudnya berbuat dosa begini, kalau ada orang menyakiti kita, kita marah untuk menyakiti orang itu lagi. Jangan. Justru gak akan pernah ada habisnya. Lalu prinsip berikutnya, Paulus berkata, apabila kamu marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya jangan simpan terus. Kita perlu berani bercerita kepada orang yang membuat kita jengkel dan kecewa, dengan kata-kata yang bijaksana tentu saja. Kadang mungkin menyelesaikan konflik tidak bisa hari itu juga. Karena kita perlu tenang. Bahkan Pastor Benat anjur kan, kalau kita sedang marah jangan ambil keputusan apapun, karena 90% lebih keputusan yang kita buat adalah keputusan yang salah. Kadang-kadang kalau kita marah, maksudnya jangan sampai matahari terbenam itu maksudnya adalah kita tenangkan diri kita, kita cari waktu yang terbaik, dan kita selesaikan dengan orang yang mana kita konflik. Mungkin gak bisa hari itu. Tapi jangan biarkan juga berlalu terlalu terlalu lama. Mungkin gak bisa diselesaikan hari itu. Sudah matahari mau terbenam ini, sudah jam 6 sore. Lalu masih emosi, kita belum tenang, kita coba selesaikan, malah kita terjebak dengan problem yang lain. Maksudnya adalah, jangan sampai matahari terbenam adalah kita bisa menenangkan diri kita. Dan jangan berlarut-larut. Kita selesaikan dengan orang itu. Kita bisa menyatakan kekecewaan atau kemarahan kita. Bukan meluap-luap emosional. Bukan juga untuk membalas orang itu. Tapi untuk menyatakan apa yang ada dalam hati kita. Dan Paulus berkata, nasihat mengenai marah di dalam ayat 27. Apabila kamu menjadi marah, katanya yang terakhir, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oh iblis itu selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Masih ingat tidak ayatnya? Iblis itu sama seperti singa yang mengaum-aum, yang mencari bangsa yang dapat ditelannya. Ketika hati kita condong sama dosa, itu seperti pintu yang terbuka. Salahnya kecil, dia siap masuk untuk menerekam kita. Ketika hati kita tidak jaga, itu seperti pintu yang dibuka. Salah sedikit saja dia mau masuk. Termasuk soal marah. Marah itu menjadi pintu yang terbuka. Meskipun sedikit saja terbuka. Tapi dia seperti singa yang tunggu. Dia begitu sabar. Kalau kita lihat film-film dokumentasi, bagaimana singa mengejar mangsanya. Dia mengendap-endap dan dia sabar menunggu mangsanya lengah. Memang singa punya kecepatan di dalam berlari, punya kekuatan juga. Cuma hewan-hewan tertentu. Mungkin lebih cepat larinya, mangsanya lebih cepat larinya. Singa-singa itu, dia bersabar menunggu mangsanya yang lebih cepat larinya, bisa kabur sih. Dia tunggu sampai lengah langsung, dimakan oleh singa itu. Demikian juga iblis. diperumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan marah itu, salah satu celah yang kita buka. Mungkin kecil, tapi siap dia menerkamnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, apabila kamu marah, Paulus mengerti. Alkitab kita mengerti. Tuhan kita mengerti. Gak mungkin manusia itu tanpa marah. Kita diciptakan dengan perasaan, bisa senang, gembira, suka cita, ketawa, bisa sedih, bisa nangis, bisa juga marah. Wajar marah itu. Tapi yang gak wajar adalah ketika kita meresponinya dengan negatif. Yang bijaksana adalah, kita tahu firman Tuhan. Kalau kita marah, bukan untuk membalas, meluap-luap, sehingga timbul problem yang lain. Kalau kita marah, jangan untuk kita berbuat dosa. Kalau kita marah, jangan biarkan lama-lama berlarut-larut, meskipun kita perlu waktu tenang, tinggal tenang. Kalau kita marah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan ambil keputusan. Karena orang kalau lagi emosional, keputusannya selalu 90% lebih akan menjadi keputusan yang salah. Orang-orang ketika marah, ya sudah lah tinggalkan Tuhan. Dia teriak sama adik kakaknya, dia teriak sama orang tuanya, sama dosennya, bahkan mungkin sama gurunya. Dia mengucapkan kata-kata yang kurang ajar. Dia mengambil keputusan yang salah, kalau ketika emosional, ketika kalau marah. Oleh karena itu bagaimana kita menang terhadap yang namanya kepahitan. Kita yang pertama adalah bagaimana kelola amarah itu dengan bijaksana. Hal yang kedua, bagaimana kita lepas atau menang dari yang namanya kepahitan, adalah lepaskan pengampunan. Yesus ketika 2000 tahun lalu berinkarnasi, mengambil rupa menjadi manusia, maksudnya berinkarnasi itu. Yesus selain menyembuhkan orang sakit, berbuat baik, Yesus juga rajin mengajar bukan? Dan banyak hal yang Yesus ajar, dan salah satu topik yang Yesus sering kotbahkan, selain keuangan adalah mengenai mengampuni. Mengapa mengampuni Yesus selalu singgung, atau selalu kotbahkan, selalu ajarkan. Masa berat meyakini, karena Yesus tahu dalam perjalanan hidup kita, selalu saja ada masalah, ada konflik, ada peristiwa, ada seseorang, ada sesuatu, yang bisa membuat kita kecewa lalu marah, akhirnya kita berakhir dengan kepahitan. Sehingga Yesus mengajar salah satu kotbah yang sering diulang-ulang, atau kotbah yang nilainya sering ditanam waktu 2000 tahun lalu, adalah soal pengampunan. Karena Yesus mengerti, itulah perjalanan kita. Karena Yesus tahu pergumulan kita. Bukankah dia imam besar, dia ikut merasakan pergumulan-pergumulan kita. Bedanya adalah Yesus tidak berbuat dosa. Dan Yesus mengajarkan banyak ayat mengenai pengampunan. Mari kita lihat beberapa ayat. Matius 5 ayat 38 sampai ayat 39. Dikatakan demikian, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, perhatikan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, katanya berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Apakah berarti Yesus membiarkan penindasan itu terjadi? Membiarkan kita sebagai anak-anak Tuhan diperlakukan tidak adil. Mungkin diantara jemaat AOG berkata, saya pernah dirugikan, saya pernah dikecewakan, saya pernah disalahkan padahal saya yang benar. Bahkan ada orang-orang mungkin teman kita atau musuh kita atau siapalah di sekitar kita. Kita pikir orang itu yang jahat sama kita. Tapi Yesus mengajar, jangan berbuat jahat, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan kalau kita katanya ditampar pipi kanan, kalau kita berhadapan dengan seseorang yang mau menampar pipi kanannya, pasti kita pakai yang namanya punggung tangan kita. Karena pipi kanannya orang yang mau kita tampar sebelah sini, pasti kita tampar akan dengan punggung tangan kita. Kita tampar, kalau kita tampar seseorang, jangan, jangan berbuat yang kayak begitu, jangan melakukan kekerasan fisik. Tapi Yesus berkata, kalau seseorang menampar pipi kananmu, berarti dia pakai punggung tangannya untuk nampar. Berilah juga pipi kiri. Menurut tradisi orang Yahudi, ketika di Israel atau orang Yahudi, pertengkaran terjadi, lalu seseorang menampar dengan punggung tangan, itu adalah penghinaan dua kali. Jadi ditampar oleh punggung kanan itu penghinaan dua kali. Bahkan Yesus berkata, kalau engkau pun dihina dua kali, bahkan engkau merasa benar. Berikan pipi kiri, maksudnya dipermalukan lagi, maksudnya begini, bukan berarti Tuhan gak akan bela. Tapi ingat baik-baik, sifat yang ingin membalas, sifat yang gak terima, sehingga terjadi pertengkaran keributan yang makin gede, itulah yang Tuhan Yesus ajar, itu gak akan pernah menyelesaikan. Bahkan ketika menghadapi peristiwa yang kita dipermalukan, kita merasa benar kok, dalam satu hal kita merasa benar. Entah kita ribut sama teman kita, teman sekolah, teman kampus kita, mungkin kita sudah jujur, mengerjakan tugas teman kita yang nyontek, misalkan teman kita yang jiplak hasil tes kita, sehingga dosen atau guru berkata, kita yang nyontek loh, padahal teman kita yang nyontek, kita kan gak terima. Bukan berarti kita gak jelaskan ke gurunya, jelaskanlah sejelas-jelasnya. Tapi jangan balas, jangan membalas, itu seperti seorang ditampar, pipi kanannya, dengan punggung tangan dipermalukan. Jangan balas, lepaskan pengampunan, klarifikasi harus, apalagi bukan kita yang nyontek begitu ya, ya diklarifikasi dengan baik. Tapi setelah klarifikasi terjadi, jangan simpan dendam amarah itu, lalu bertujuan kita berpikir, satu saat aku balas kamu ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pastor Bennett ingat, ayat yang lain yang Yesus katakan mengenai pengampunan, tadi Pastor Bennett berkata, salah satu kotbah yang Yesus sering kali kotbakan, atau kotbah favorit, begitu pengampunan. Kita lihat Matthew 18, ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai tujuh kali, Petrus berkata, Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali, tujuh kali. Kebiasaan orang di sana, tradisi menurut-tradisi menurut adat, mengampuni itu cukup tiga kali. Petrus sudah baik, standar orang banyak tiga kali, dia sudah tujuh kali, berarti sudah di atas standar. Apakah cukup buat Yesus? Enggak. Kamu harus mengampuni itu tujuh puluh kali tujuh kali. Tujuh puluh kali tujuh, empat ratus sembilan puluh kali. Kayaknya kita sudah pernah deh, mengampuni empat ratus sembilan puluh kali. Tujuh puluh kali tujuh kali itu bukan sama dengan empat ratus sembilan puluh kali, tapi maksudnya adalah ampunilah terus menerus. Kalau ada orang berbuat salah, berbuat dosa kepada kita, kalau dia minta maaf, minta ampun, ampuni. Sudah empat ratus sembilan puluh satu. Ampuni. Maksudnya tidak pernah berhenti kita melepaskan pengampunan. Karena itulah yang Tuhan Yesus ajar di dalam hidup kita. Kalau tidak, kepahitan, kejengkelan, kekecewaan kita simpan. Pas sebenarnya tadi katakan seperti kita minum racun, dan kita berharap orang lain yang menderita. Bagaimana mungkin kita yang minum racunnya kok. Tapi itulah efek dampak daripada yang namanya kepahitan. Yesus ajar bahkan berapapun orang itu berbuat salah. Ampuni. Bahkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Pas sebenarnya tahu kok, sebagai manusia kita kadang gak sabar, gak terima. Teman kita, sahabat kita, adik atau kakak kita, terus saja berbuat jahat atau bukan jahat yang bagaimana mungkin. Tapi selalu saja mengecewakan kita. Kadang-kadang kita gak sabaran. Pas sebenarnya juga sadar sih, sebagai orang tua kadang-kadang kalau minta dua anak Pas sebenarnya mandi dan belajar, Pas sebenarnya pun hitungnya gak banyak-banyak. Pas sebenarnya akan panggil mereka, ayo mandi satu, dua, tiga. Pas sebenarnya pun hitungnya cuma sampai tiga. Gak sampai tujuh puluh kali, tujuh kali bahkan. Empat ratus sembilan puluh kali. Tapi kadang-kadang memang kita ini terbatas kesabaran kita. Tapi kita perlu belajar bersama-sama. Karena kekecewaan, marah, kepahitan sangat merugikan kita. Orang yang kita marahi, mungkin orang yang kita kecewa maksudnya, mungkin melupakan. Mungkin hidup mereka enak-enak aja. Kita yang menyimpan, kita yang jengkel, kita masih ingat. Kita yang rugi, seperti terkurung di penjara. Seperti bau beban berat terus. Orang yang berbuat sesuatu dengan kita, kita jengkel sama dia, mungkin orang itu enak-enak aja. Makan, minum, jalan-jalan, olahraga. Kitanya terus emosi, terus kecewa. Dan itu sangat merugikan kita. Itulah sebabnya kenapa Yesus mengajarkan soal mengampuni. Dan dalam ayat tadi yang Pasar Benat baca, Yesus berkata, bukan hanya tujuh kali, tapi tujuh puluh kali tujuh kali. Jadi, ayat-ayat berikutnya Yesus cerita soal perumpamaan. Nah inilah membuat kita ini sadar dan mengerti. Kenapa sih kita perlu mengampuni? Lalu kekuatan mengampuni dari mana? Mari kita lihat perumpamaan yang Yesus ceritakan, dalam ayat-ayat selanjutnya. Ketika Petrus bertanya tadi, berapa kali mengampuni? Matius 18 ayat 23 sampai 28 dikatakan, sebab hal kerajaan sorga, sumpah sama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10 ribu talenta. Coba katakan sama-sama di tempat kalian masing-masing 10 ribu talenta. Ingat ya 10 ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dia dijual, beserta anak istrinya. Dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Raja itu berkata, ya sudah jual semua. Anaknya istrinya, harta benda semua disita semua. Karena hutangnya gede banget. Nanti pasti benda tunjukkan betapa besarnya 10 ribu talenta itu. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga, ini berita bagus sekali, ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Raja itu tergerak belas kasihan. 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Katakan sama-sama di tempat kalian masing-masing 100 dinar. Tadi berapa? 10 ribu talenta versus 100 dinar. Ia menangkap, mencekik kawannya itu. Katanya bayar hutangmu. Kalau kita baca ayat berikutnya, hamba yang sudah dihapuskan hutangnya ini menjebloskan temannya ke dalam penjara. Temannya punya hutang cuma 100 dinar. Kita konversikan di waktu itu. Satu dinar itu gaji satu hari. Berarti kalau 100 dinar gaji 100 hari. Kira-kira 3 bulan, 4 bulan lah kita bekerja 4 bulan. Sudah bisa bayar hutang si kawan itu. Tapi berapa banyak sih 10 ribu talenta? 10 ribu talenta, 1 talenta sama dengan 6 ribu dinar. Jadi 10 ribu kali 6 ribu dinar adalah 60 juta dinar. Satu dinar gaji satu hari. Tadi temannya cuma 100 hari hutangnya. Gaji dikonversikan dengan gaji 100 hari. Ini dia punya hutang 60 juta hari kerja. Berapa 60 juta hari kerja? Kalau pasar berat bagi dengan 365 hari dalam satu tahun. Kira-kira 164.383 tahun. 164.000 tahun. Kalau mau dibayar. Pasar berat bagi satu generasi ya. Atau hidup manusia katanya 70 sampai 80 tahun. Anggaplah 70 tahun. Tadi 164.383 hari dibagi 70 generasi. Eh maaf, 164.383 tahun dibagi 70. Karena 71 generasi. Itu ada 2.348 generasi. Bayangkan. Untuk ngelunasin hutang si hamba itu yang 10 ribu. Butuh ribuan generasi baru lunas. Maksudnya gini. 10 ribu talenta itu hutang yang sangat banyak. Tak mungkin bisa dilunaskan. Tapi kawannya cuma hutangnya 100 dinar. Hanya 100 hari. Ini 60 juta hari. Gak mungkin terbayang. Itulah dosa kita. Yang Yesus ampuni. Itulah manusia kita. Ini manusia berdosa. Yesus mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Seharusnya. Yang kita dapat adalah maut upah kita itu. Tapi Yesus gantikan dengan nyawanya sendiri. Dengan darahnya sendiri. Itu seperti 10 ribu talenta. Lunas langsung. Sedangkan konflik kita dengan teman. Kita dirugikan seseorang. Yang kita mungkin direndahkan oleh orang lain. Itu itu kalau dibandingkan dosa kita yang berakhir kepada kematian. Itu cuma kira-kira 100 dinar. Kenapa? Apakah Tuhan menyepelekan masalah yang kita hadapi? Bukan. Karena masalah kita tidak akan menentukan kita masuk sorga atau masuk neraka. Yang menentukan kita masuk kehidupan kekal atau kematian kekal adalah apakah kita terima Tuhan Yesus atau tidak. Jadi buat Yesus-Yesus melihat setiap problem kita itu seperti hanya 100 dinar saja. Tapi problem dosa kita itu 10 ribu talenta. Yang bahkan kita tak pampu membayarnya. Oleh karena itu Yesus sendiri yang harus turun dan mengampuni kita. Jadi kenapa kita perlu mengampuni? Sederhana yang pertama karena hutan kita yang begitu banyak yang tak terbayar sudah dibayar. Dosa ditanggungkan ke Yesus. Dia mati bayar dengan darahnya nyawanya sendiri. Kita dapat hidup yang kekal. Dan kedua kenapa kita mampu mengampuni? Yang kedua. Karena kita sudah mendapatkan kasih Tuhan itu. Kasih yang agape, kasih yang sempurna. Nah dapati kita sudah jadi korban kasih Tuhan yang luar biasa itu. Orang yang telah terima kasih Tuhan yang agape itu. Orang itu dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Kita melepaskan pengampunan bukan karena kekuatan kita. Tapi Tuhan mencurahkan kekuatan dan kasihnya. Itulah yang membuat kita mampu melepaskan pengampunan bagi orang lain. Itulah sebabnya kenapa pengampunan itu sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang bisa kita lakukan. Karena kita pun telah diampuni. Dan kasih Tuhan memerintah dalam hidup kita. Dari sepanjang urayan firman Tuhan yang Pasar Benat bagikan hari ini. Ada tiga aplikasi yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama hadapi, mari hadapi konflik dengan bijaksana. Konflik adalah hal yang wajar. Yang seringkali tak bisa dihindari. Di rumah, di keluarga kita dengan orang tua. Dengan adik kakak, dengan teman, dengan pemimpin. Dengan sesama anggota CG. Kadang-kadang konflik itu tak bisa dihindari. Bukan berarti kita cari masalah. Tapi hadapi dengan bijaksana. Bukan kabur, bukan sembunyi. Atau kita membalas. Hadapi dengan bijaksana. Tadi seperti yang Pasar Benat sudah uraikan. Sepanjang firman Tuhan hari ini. Hadapi dengan bijaksana. Karena gak bisa dihindari konflik itu. Tapi hadapi dengan baik. Dengan bijaksana minta hikmat dan kekuatan Tuhan. Aplikasi yang kedua. Kelola marah. Tadi Paulus menulis surat kepada Jemaat di Ephesus. Kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Jangan balas sendam. Jangan menyala-nyala berapi-api. Sehingga timbul masalah lain. Kalau berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya jangan biarkan berlalut-lalut. Meskipun hari itu gak bisa kita selesaikan. Karena kita butuh tenang dulu. Ambil waktu tenang. Tapi setelah kita tenang, minta kekuatan Tuhan. Selesaikan dengan orang itu. Kalau kita marah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ingat, iblis seperti singa yang siap menerkam kita. Dan yang ketiga yang terakhir aplikasinya adalah. Mari lepaskan pengampunan. Kita berkata gak mungkin, gak mampu saya pasar benat. Itu teman saya, sahabat saya. Atau keluarga saya betul-betul mengecewakan. Sayangnya sudah benar. Tapi ketika kita mendengar firman ini. Kita berkata, Tuhan. Secara daging kita gak mampu. Kita gak mau ya Tuhan secara daging. Tapi karena engkau mengajarkannya. Aku mau belajar taat. Aku mau melepaskan pengampunan. Ingat, kita yang diampuni dosanya. Padahal dosa kita tak terbayar. Yang kedua, kita adalah korban kasih. Agape kasih yang supranatural. Kasih yang ada dalam hidup kita. Memampukan kita mengampuni orang lain. Haleluya. Amen. Mari pejamkan mata kita sejenak. Renungan firman yang baru saja kita dengar. Setiap kita, anak-anak Tuhan tak kebal dari masalah. Tak kebal dari konflik. Tapi Tuhan tak pernah meninggalkan. Tuhan gak pernah membiarkan kita. Tuhan kasih hikmat. Kasih anugerahnya. Ada kasih yang supranatural dalam hati kita. Itu yang memampukan kita. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama. Jadikan doa kita dan minta kekuatan kita kepada Tuhan. Katakan bersama-sama. Haleluya ya Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan. 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 hopin. get on them fall in the sном to give birth, Damai sejahtera-Mu ya Tuhan, damai sejahtera-Mu memampunkan kami, haleluya, amin, amin, amin. Yang berlima, haleluya, mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan kudolak. Kerinduan-Mu ya Bapak, amin, 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 amin. Mari pejamkan mata kita sejenak kerenungkan firman yang baru saja kita dengarkan. Konflik tak bisa dihindari, di keluarga, di kampus, di sekolah, di lingkungan, dengan teman-teman, di gereja mungkin. Eh berapa banyak generasi muda yang berkata Tuhan, meskipun berat, meskipun tak mudah, aku belajar melepaskan pengampunan. Kalau kau melakukan seperti itu, taruh kedua tanganmu di dadamu. Tuhan kau melihat umatmu, melihat anak-anak mudamu ya Tuhan, yang belajar melepaskan pengampunan meskipun tak mudah. Kami mampu Tuhan bukan karena kekuatan kami, pengennya sih balas, pengennya sih menyimpan dendam itu kebaikan itu. Tapi karena engkau mengatakannya, karena engkau mengajarkan, kami mau taat. Dan kasihmu yang supranatural, kasih agape yang sudah ada dalam hidup kami ketika kami terima Tuhan Yesus, itu memampukan kami melepaskan pengampunan. Balut setiap luka hati umatmu ya Tuhan, bahkan memakai hidup generasi mudamu. Melepaskan pengampunan sehingga terjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan, hambung melepaskan anugerah pengurapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih yang supranatural itu memampukan kami melepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk nanti berikut-berikutnya hari-hari mendatang ya Tuhan, kalau ada konflik terjadi, problem terjadi lagi. Kami belajar kelola amarah, kami belajar melepaskan pengampunan kembali 70 kali 7 kali yang kau ajarkan. Teraihkan firmanmu, jadikan umatmu Tuhan jemaat AOG semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Haleluya, amin, God bless you all. Wow, saya percaya kita semua para AOGers pasti diberkati Tuhan dengan firman yang sudah kita dengar hari ini. Mari jadi anak-anak AOG yang suka mengampuni, amin. Dan hari ini saya rindu untuk mengajak teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Teman-teman bisa arahkan tangan kalian ke depan. Saya percaya sebelum kita berjalan semakin jauh, bertumbuh semakin luar biasa, dipakai dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ini adalah langkah pertama, kita harus menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kita. Dan mari teman-teman, saya pimpin di dalam doa. Tuhan mengucap syukur buat hari ini, buat segala firman yang sudah kami dengar. Tuhan hari ini kami mengaku kalau kami adalah orang yang berdosa. Oleh karena itu kami minta pengampunan ya Tuhan. Hari ini kami juga minta hati yang baru, Tuhan berikan ke dalam hati kami. Supaya kami menjadi pribadi yang diubahkan. Dan hari ini kami mau undang pribadimu, kami mau mengaku dengan lidah dan percaya di dalam hati kami. Bahwa engkau adalah Yesus satu-satunya Tuhan, sang juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami terima engkau ya Tuhan, masuk ke dalam hati kami, penuhi setiap kami dengan roh yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan hari ini buat teman-teman yang tadi baru mengangkat tangan dan sudah berdoa. Teman-teman bisa klik link welcome home, seperti yang tertera di layar. Untuk kami bisa memfollow up kalian lebih lagi. Dan hari ini mari angkat kedua tanganmu, army of God dimanapun kau berada. Terima berkat yang terbaik yang datangnya daripada ala Bapak, ala Putra, ala Roh Kudus. Biar engkau menjadi anak muda yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi anak muda yang suka mengampuni. Menjadi anak muda yang semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Berkat yang terbaik, tercurah dari hari ini. Sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, God bless you. Sub indo by broth3rmax